Ketika kita mengetahui aib saudara kita ataupun tetangga kita, apakah tanggung jawab kita gugur sebatas untuk menutupi aibnya ataupun kita masih ada tanggung jawab untuk mengingatkannya. Makanya langkah pertama mengingatkan tidak harus teriak di media. Tanyakan Anda pernah duduk malis dengan dia belum ke rumahnya. Nah kok langsung di media mencacimaki ustad lain. Ustadz nyacimaki ustadz ini model dakwahnya siapa? Ini ustadz terlaluan ya, Anda pernah telepon dia? Mengingatkan itu pun sendiri ada aturannya. Kalau Anda melihat kesalahan suami Anda, saudara Anda, pami Anda, gimana Anda mengingatkan dia? Pertama, ini harus pakai. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Yahya tentang mengetahui tentang aib. Ketika kita mengetahui aib saudara kita ataupun tetangga kita, apakah tanggung jawab kita gugur sebatas untuk menutupi aibnya ataupun kita masih ada tanggung jawab untuk mengingatkannya? Dan bagaimana cara mengingatkannya? Karena Rasulullah SAW juga pernah bersikap tegas ataupun keras ketika mengetahui muslimin yang tidak melakukan surat berjamah di masjid. Mungkin itu saya ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat kemongkaran yang sudah disepakati, sholat jamaah tidak disepakati. Madhab kita, Jumur ulama kita mengatakan sunnah muakkadah. Madhab Imam Malik, Madhab Imam Abu Hanifah wajib sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah secara umum. Tapi jangan sampai kita mengenengkan sholat jamaah. Maksudnya kita ingin memisah tentang contohnya sholat jamaah sama kemongkaran. Anggap saja kemongkaran yang sejati. Contohnya jangan sholat jamaah. Pinggirkan sholat jamaah. Jadi kadang-kadang menggabungkan nanti disimpulkan akhirnya sholat jamaah jadi wajib yang nge'ini setelah puluhan Rasulullah SAW. Saya pinggirkan dulu tentang contoh. Baik, harus begitu. Sebab menjawab itu adalah tanggung jawab. Kadang diterjemahkan, ditafsiri oleh yang dengar bermacam-macam tafsir nanti. Bisa saluh kasalah bau. Kacau balok. Kemudian kalau kita melihat kemongkaran maka pertama kita ingkar dengan hati bahasa itu ketidakbaikan. Memang urutannya selanjutnya kalau bisa selatu kita mengingatkannya. Harus kita kalau kita punya kemampuan mengingatkannya. Kemudian kalau tidak bisa maka kita harus berubah dengan kemampuan kita. Itu kan teorinya seperti itu. Tapi dalam praktek ada ilmu yang harus dihadirkan juga. Jangan sok banget. Itu sering juru Amar Ma'udah menggabungkan dengan kecongkaannya. Enggak pakai hekwa, enggak pakai ilmu. Kayanya Allah wakbar berjihad dan sebagainya. Tanyakan kepada dia, apakah dia pernah nangis di malam hari waktu dia mendengar kemongkaran. Jangan sok dalam berja'wah. Jangan sok dalam berjihad. Maka Islam akan dirusak dengan orang yang berjihad dengan sok. Sok congkak dalam beragama. Tidak begitu. Baginda Nabi sebelum berperang nangis di malam hari. Imam Hussein waktu perang nangis di malam hari. Sholahuddin sebelum berperang nangis di malam hari. Mana tangis kita? Hanya pengen dilihat di media bahasanya. Oh jihad al-bahjah. Apa itu? Wah al-bahjah Amar Ma'udah menggabungkan. Enggak begitu. Nangis dulu tengah malam. Nah inilah yang harus saya ingatkan. Anda itu serius tidak Anda membela agama. Anda serius tidak Anda. Sehingga waktu kita ingin mengingatkan dia dengan cinta. Makanya langkah pertama mengingatkan tidak harus teriak di media. Tanyakan Anda pernah duduk manis dengan dia belum ke rumahnya. Nah kok langsung di media mencacimaki ustad lain. Ustad nyacimaki ustad. Ini model dakwahnya siapa? Ini ustad terlaluan ya Amar. Anda pernah telepon dia? Hampir kalau ada ustad yang aneh saya berusaha untuk telepon dia. Sebelum saya ngomong di media. Biarpun saya ngomong di media pun kadang tidak saya sebut namanya. Saya akan berusaha untuk telepon. Saya berusaha untuk ngomong langsung. Dan harus di dahulu dan nangis malam hari didoain. Tanda cinta ya Allah itu ustad kepleset. Jangan sampai kepleset lagi ya Allah. Karena dia adalah contoh suri toladan. Jadi maka saya ingatkan banyak orang yang sering suara-suara Amar. Pakai adab dulu. Tata kerama. Nabi mengajarkan adab. Hikmah dulu sebelum melakukan itu semuanya. Ini kadang-kadang kita salah menggunakan malam. Walghair hu biyati. Pakai adab. Anda nangis sebelum di tengah malam. Anda sudah berdoa belum kepada Allah. Kemudian masalah. Bikolbihi merubah dengan hatinya. Ingkar dengan hatinya. Ingkar dengan hatinya. Pasti itu tidak baik. Ini kunci agar kita tidak terjerumus. Kadang eksem saja ini. Ini kan pengawal kebenaran Al-Bahjah ini. Masa ada kemungkaran diam saja. Maju. Allahu Akbar. Bikin malu saja. Tahajudan belum tadi malam. Nangis belum tengah malam. Tidak usah aneh-aneh deh. Da'wah tidak begitu caranya. Da'wah itu dengan Allah. Kita ikhlas. Itu hamba Allah itu. Murmat Nabi Muhammad. Kalau kita ingin merubah dengan cinta. Bukan dengan kebencian. Suatu ketika ada orang bertanya. Buya. Suatu ketika ada. Buya bagaimana ini ada orang membuat karikatur. Menghinakan Nabi SAW. Itu jelas salah. Cuma saya mau tanya kepada dirimu sendiri. Usah jauh-jauh. Waktu kamu dengar berita itu. Kamu nangis tidak. Ayo jujur. Tidak usah banyak ngomong. Ini merasa sedih atau tidak. Kita perlu kejujuran. Makanya pertanyaan yang bagus dari Nanda ini. Khawatir ada sekelompok orang. Dikit-dikit. Ntar dulu dong. Anda nangis. Kemudian di saat yang kedua. Beginilah sih dengan lesannya. Lesan itu ada aturannya. Kita merubah dengan lesan. Ngingatkan dia itu harus ada aturan. Tata keramanya. Kita cek dulu. Apakah betul dia salah atau tidak. Jangan-jangan yang salah kita. Kemudian apakah dia menyadari. Dia salah atau tidak. Kalau dia belum menyadari. Maka caranya halus kita masukkan pelan-pelan. Kecuali dia menentang kebenaran. Baru nanti kita membuat satu gerakan lain. Jadi yang langsung. Wah ini tidak benar. Biasanya hasud sudah. Karena dia ustaz terkenal mungkin. Ustaz. Ini ustaz. Ini ustaz berkerusakan. Alhamdulillah. Kita itu dibikin capek. Oleh sebagian da'i-da'i. Yang tidak pakai adabnya Nabi SAW. Bukan sukses yang dibuat. Berkerusakan di muka bumi. Makanya hati kita. Setelah itu berperang. Nabi Muhammad berperang loh ya. Cuman akan perang Nabi serta-merta. Oh tidak. Nabi itu di saat mau berperang. Selalu berdoa. Ya Allah semoga. Peperangan ini tidak terjadi. Dengan kesadaran mereka. Jadi kalau mereka sadar. Tidak jadi perang. Makanya yang ikut dari. Ali Mujahid. Mujahid Al-Bahjah itu. Jangan gampang teriak-teriak dulu ya. Kalau belum menangis. Termasuk ustaznya. Yang ingin mewakili buya da'wah. Malam hari harus doa dulu. Mendoakan orang yang akan didakwai ya. Kita mengingatkan orang berbuat salah. Jangan buru-buru. Anda sudah minta kepada Allah. Belum kau guru mengingetin. Jangan-jangan mengingetin orang. Karena kesombongan kita. Biar kita lihat lebih bagus daripada dia. Mengingatkan itu pun sendiri. Ada aturannya. Kalau Anda melihat kesalahan. Suami Anda. Saudara Anda. Mampil Anda. Bagaimana Anda mengingatkan dia. Pertama ini harus pakai. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Memilih waktu yang tepat. Sehingga kalau mengambil ikan. Jangan sampai keruh airnya. Jadi tidak ada perubahan. Dia seberubah. Imam Ahmad bin Hambal ulama segede itu melihat muridnya. Muridnya ceramah. Yang lain itu kena panas. Dia kena rindang. Kena tutup. Subhanallah. Imam Ahmad mendatangi muridnya. Di pagi hari di saat orang tidak ada. Takut ada orang lain yang melihat. Lalu datang. Sini. Kaget. Kenapa Imam Ahmad? Aku mau mengingatkan kamu. Besok. Kalau ngasih pengajian lagi. Jangan sampai. Jamaahmu kena panas. Lalu kamu kena lindung. Itu tidak baik. Itu Imam Ahmad mengunasih hati. Tersembunyi. Biar tidak boleh orang tahu. Takut malu ini orang. Ini sopangan. Astaghfirullahaladzim. Ustaz apaan ini? Belajar. Ini model. Pakai begitu. Hati-hati. Pernah ikut jahit. Tidak itu. Amin. Kalau bertanya. Ini harus tes dulu. Kalau sudah bergabung dengan Buya. Semangat jahit ya. Tapi lembut dulu dong. Kemudian kebenaran tidak harus disuapkan lesanmu sendiri. Yang kedua. Yang pertama. Kebenaran. Kalau Anda inginkan. Hei para suami. Kalau Anda inginkan istri Anda salah. Mungkin suka gunjing dan sebagainya. Itu Anda kalau inginkan harus tahu waktu. Nanti lagi mesra minum bakso. Habis disuapin. Jangan lagi masak. Kepanasan. Anda marahin. Anda bisa dilempar panci. Tidak tepat. Harus ada waktunya. Ngomong lesan saja. Ini pembahasannya panjang. Jangan deket-deket. Baru ngaji. Haji-haji. Apaan itu. Ini ada ilmunya. Ilmu amar. Kemudian kedua. Kebenaran tidak harus. Ini baru lesan ya. Yang terakhir. Yang kedua. Kebenaran tidak harus disuapkan lesan Anda. Bisa jadi mungkin karena Anda tidak sepak. Satu level dengan dia. Mungkin Anda bisa minta tolong kepada orang. Yang bijak untuk menyampaikan. Atau mungkin. Atau mungkin dengan surat cinta dan sebagainya. Ustadz yang saat kami cintai. Anda adalah Ustadz idolaku. Anda Ustadz ini ku. Anda Ustadz. Wah Anda bilang semuanya. Segala aja kebaikan. Hakan tapi Ustadz mohon maaf. Kemarin Ustadz ngomong begini. Mungkin kebodohan saya. Atau saya tidak mengerti. Ustadz. Kalau memang itu salah. Tolong hentikan. Kalau memang saya yang salah. Kembalikan ke saya jawaban yang benar. Mohon maaf Ustadz. Ini saya kurang ajal. Su'uladab. Mohon doa selalu ridho. Dan sebagainya. Gitu dong. Jangan sok jihad berantem. Dan sebagainya. Itu biasanya suka berantem sama istrinya. Orang-orang begitu tuh. Akhlak begitu tuh. Orang suka ribut sama saudaranya. Akhlak. Bukan ini menghalangi jihad. Oh enggak jihad harus ada dong. Baru. Ini baru yang kedua saja panjang kisahnya. Belum lagi yang ketiga atau gimana langkah-langkahnya. Sampai disini aja. Maksudnya. Siapapun anda. Di saat anda melihat. Nah ini. Ini kejujuran hentian. Mohon maaf. Anda pernah lihat tetangga anda tidak sholat jumat? Atau tidak? Pernah kan? Dia tetangga baik. Pernah anda nangis di malam hari? Ingat tetangga yang baik sama anda. Ya Allah. Itu tetangga tidak sholat jumat? Ayo pernah atau tidak? Atau anda cuek bebek. Itu mohon gak adalah Allah. Bohong dia. Ini sholat jumat ini gede dosanya. Enggak kalah dengan itu yang minuman keras. Tapi anda cuek bebek. Berarti anda waktu menyemerangi minuman keras. Anda maksud. Biar bendiranya al-bahjah terangkan. Gitu. Sudahlah. Kita perlu jujur dengan Allah. Enggak usah macam-macam. Tidak jauh. Imam Nawawi mengkritiki orang. Jago ceramah tapi tidak pernah nangis di tengah malam. Tidak pernah nangis di tengah malam. Apa artinya? Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Bukan penceramah. Bukan. Itu saja anak soleh. Makasih ini. Wah ini paiti ini memang. Memang begitu. Saya pengen yang berjuang dengan al-bahjah serius. Saya kewajibkan. Yang merasa menjadi pejuang al-bahjah. Anda punya kewajiban. Ngambil waktu di tengah malam. Untuk mendoakan. Mulai dari santri. Pejuang orang bermaksiat. Doakan doakan kebaikan. Apalagi yang akan kita ubah. Anda ngadu kepada Allah. Saya memberi petunjuk adalah Allah. Itu hanya sarana zohir. Kita cara zohir saja. Hakikat yang memberi petunjuk adalah. Allah selesai sampai ke sini. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.